Hai adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat, sudah siap? Sudah mandi? Sudah sarapan? Hari ini, Kak Diana mau ajak adik-adik semuanya buat dengerin cerita Cerita apa sih? Si Ayo, siapa yang hari Senin suka diperiksa kalau di ABC? Masih ingat nggak? Tapi kalau di rumah, sama mama sama papa ya, dibantu ya, dipotongin kukunya Nah, hari ini Kak Diana juga mau cerita nih tentang Putri Amelie Kenapa ya Putri Amelie-nya ya? Kita lihat ya Wah, cantik sekali Putri Amelie-nya Hai, apa kabar? Namaku Putri Amelie Aku sudah siap mau pergi ke sekolah Wah, pergi ke sekolah ternyata Putri Amelie juga Senang sekali kalau pergi ke sekolah Wah, itu ternyata sekolahnya Hmm, kita lihat lagi temannya ada nggak ya? Banyak nggak ya? Nah, Putri Amelie itu hari ini senang banget Kenapa sih senang? Soalnya Putri Amelie mau belajar tentang kesehatan badan kita Apa sih? Nah, ibu gurunya mau kasih tahu kenapa sih kita penting banget harus menjaga kesehatan Terutama kuku Kukunya harus bersih Kita mau cerita, mau dengerin ceritanya ya Hari ini kita kedatangan Kedatangan Siapa ini? Ada dokter namanya dokter Felma Wah, dokter Felma ini adalah dokter dari istana Tuh, dokter Felmanya datang ke kerasnya Putri Amelie Nah, tapi Putri Amelie ini senang sekali Mandi yang bersih, pakai bajunya juga harus bersih Terus rambutnya disisir, keramas Wah, wangi sekali Nah, terus kita lihat lagi Kuku-kuku juga sudah dipotong Lihat, sudah bersih Hmm, kuku sudah bisa senyum Kita lihat lagi Nah, siapa ini yang pakai baju hijau? Wah, ternyata ini adalah teman dari Putri Amelie Siapa namanya ya? Kita mengenalan dulu Halo, namamu siapa? Aku adalah Putri Kamila Oh, Putri Kamila Hmm, tunggu Kenapa kamu pakai sarung tangan? Hmm, enggak apa-apa Aku mau pakai sarung tangan Karena warnanya cocok dengan bajuku Ayo, bajunya warna apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ya, betul Warnanya hijau Wah, tapi Putri Kamilanya pakai sarung tangan Tidak seperti Putri Amelie Tidak pakai sarung tangan ke sekolah Hmm, kita lihat lagi Nah, hari ini kita ketemu dengan dokter Velma Dokter Velma-nya baik banget loh Hari ini diajak cerita tentang Nah, kita masuk ke ruangan Wah, di dalam ruangannya itu mau apa ya? Mau dijelasin tentang kebersihan kuku Oh, kenapa ya adik-adik harus gunting kukunya Hmm, biarin aja mau panjang Boleh enggak? Enggak boleh ya Kita mau dengerin Dokter Velma-nya mau cerita apa nih? Kita lihat ya Nah, kemarin katanya Ya, terdamanya cerita Oh, ini kukunya harus bersih Kalau enggak bersih Coba adik-adik lihat ada apanya Ih, ada binatangnya Kotor sekali Jadi adik-adik setiap minggu harus rajin potong kuku Kalau kukunya panjang Terus di dalam kukunya ini nanti ada hitam-hitam Uh, itu apa itu? Itu kotorannya Kata dokter Velma Jadi adik-adik harus rajin potong kuku Kalau enggak nanti cacingnya Dingem di kukunya adik-adik Ih, nanti kemakan Kotor ya Adik-adik enggak boleh ya Adik-adik harus rajin potong kuku Ternyata nanti ada banyak telur Telur cacing Ih, enggak mau ya Nah, nanti kalau enggak potong kuku Telur cacingnya bisa masuk ke dalam perut Kalau adik-adik ambil kue Ambil Kukunya masih panjang Eh, cacingnya masuk Terus apa? Aduh, sakit perut Aduh, mama Kenapa dia bisa sakit perut? Karena kotoran yang ada di kuku Menempel di makanan yang adik-adik makan Berarti Berarti adik-adik harus potong kuku Supaya kukunya bersih Iya, betul Nah Hari ini Dokternya tanya Hari ini Siapa yang sudah potong kuku? Eh, kayak adik-adik ya Kalau hari Senin ya Kalau kita lagi baris Suka ditanya Hari ini hari apa? Kita mau periksa kuku dulu Dilihat kukunya Wah, kalau panjang Ini besok harus dipotong ya Dibantu mama ya Wah, pasti adik-adik abisnya disini Sudah potong kuku semua Jadi tidak ada yang Kotor Nah Di istana Di sekolah istana ini Mereka mau dikasih hadiah Sama dokternya Yang Kukunya pendek Oh, seru Mereka mau dikasih kue loh Coba kita lihat ya Tapi Ada yang sedih Siapa yang sedih ya? Masih ingat gak ini siapa? Ini Putri Camilla Temannya Putri Amelie Kenapa dia sedih? Aku gak mau Gak mau Gak mau Gak mau buka ini Yang ada di tangan Mau ditutup aja Hah? Tentri Amelie Kenapa? Nanti kamu gak dapat kue loh Kan dokternya mau kasih kue Hah? Gak mau Gak usah Gak mau cuci tangan Eh Gak boleh Nih Ternyata dokter Camilla sudah siapin Kue Wuuu Seru Mau dapat hadiah Mau dapat kue yang Sudah potong kuku Iy asik Nah Tapi Ada syaratnya Harus Cuci tangan Nah Kita juga Jangan lupa cuci tangan ya Adik-adik ya Cuci tangan juga Adik-adik pasti udah tau Pakai sabun gak cuci tangannya? Pakai dong Lihat lagi ya Semuanya antri Ayo Berbaris Ayo Berbaris Kita antri Kita cuci tangan dulu Wuuu Baris semuanya Ih Semuanya senang Semuanya mau dapat hadiah Dari dokter Wah Tapi ada satu yang sedih Siapa tadi? Putri siapa? Putri Camilla Karena dia tidak suka Dia gak mau buka sarung tangannya Lihat ya Masih pakai Sedangkan teman-temannya Semuanya sudah mau antri Mau cuci tangan Kira-kira Mau dilepas gak ya Putri Camillanya ya Ini sarung tangannya ya Mau gak? Kayaknya gak mau ya Eh Mau kayaknya Coba kita lihat ya Lihat ya Nah Kata dokternya Kata dokternya Halo putri Camilla Aku punya hadiah buat kamu Tapi Sarung tangannya harus dibuka dulu Gak mau Mau ya Dokter coba ya Nanti dokter bantu Wah Tapi takut Takut kenapa Mudah kok Nah Dokternya bantu buka Sarung tangannya dilepas Kita buka ya Satu dua tiga Eits Mau gak ya Ternyata Adik-adik Mau tahu Kenapa putri Camilla itu Tidak mau buka sarung tangan Ternyata Coba kita lihat Kukunya panjang Kukunya juga warnanya hijau Dan kukunya Hitam sekali Ih Pantesan ya Adik-adik Putri Camillanya gak mau buka sarung tangannya ya Ternyata Kukunya Belum dipotong Dan kukunya semuanya hitam Makanya disembunyiin ya Adik-adik ya Boleh gak adik-adik Gak boleh ya Kalau adik-adik semua Potong kuku Nanti Apa katanya tadi Kata dokternya Nanti ada telur cacing Nanti masuk ke perut Adik-adiknya sakit Ya Nah Terus kata dokternya Camilla Putri Camilla Potong kuku itu Sangat baik Sangat bagus Untuk kesehatan Supaya Potorannya Tidak masuk ke dalam Perut adik-adik Wah Terus kira-kira Putri Camillanya Mau gak dipotong Hmm Mau gak ya Gak mau Sakit Gak mau Terus kata dokternya Gak sakit kok Nanti dokter bantu Hmm Iya Tapi Pelan-pelan ya Iya Supaya Kukunya bersih Ihh Seru Asik banget nih Jadi nanti gak ada telur cacingnya Ntar lihat Iya Akhirnya Putri Camillanya mau Potong kuku Ih Seru Wah Kuku-kuku sudah bersih Wah Sudah tidak ada Telur cacingnya Hmm Saatnya cuci tangan Oh Seru Tuh Sudah semua Sepuluh jarinya Kanan dan kiri Kita lihat Yeay Hai teman-teman Aku sudah potong kuku Dibantu oleh Ibu dokter Uh Jadi kuku-kuku sudah pendek Aku sudah cuci tangan Ihh Seru Lihat Mukanya sedih Senang Atau lagi marah ini Lihat Iya Senang ya Iya dong Teman-temannya juga semuanya senang Yeay Putri Camilla hebat Berani Mau potong kuku Supaya Kukunya bersih Tidak ada Kotoran Yeay Hebat Jadi semuanya dapat Dapat kue Dan dokternya Yeay Hebat Berani ya Nah Tuh adik-adik Berarti Adik-adik Jangan lupa Potong Kuku Ya Potong kuku Kalau adik-adik belum bisa Adik-adik belum minta tolong Sama mama Sama papa Eh minta tolong Eh minta tolongnya Dia bilang Mama tolong Potongin kuku Boleh gak gitu Gak boleh ya Bilang Mama Bantu aku ya Potongin kuku Supaya kukuku Bersih Yeay Hebat Oke Nanti yang belum potong kuku Nanti boleh minta tolong ya Sama mama Sama papa Oke Daaah Sampai ketemu lagi Bye-bye 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 Terima kasih.